Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memerintahkan Divisi Propang Polri untuk menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Eliezer. Dalam sidang ini nantinya nasib karir Eliezer di Polri akan ditentukan. Setelah difonis satu tahun enam bulan penjara, selanjutnya berada Richard Eliezer akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi di kepolisian. Putusan pengadilan nantinya juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam Sidang Komisi Kode Etik. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya terbuka untuk mempertimbangkan kelanjutan karir Eliezer di kepolisian, termasuk peluang Eliezer kembali ke Brimob. Ada kemungkinan untuk kembali ke Brimob lagi? Ya, kemungkinan kembali ke Brimob itu terbuka Pak ya? Ya, peluang itu ada. Sama sidangnya apa pas sidangnya dirang itu kita? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang-memang sudah bisa dilaksanakan.